Intro Masih dalam topik tersangka dan mantan api ikut pilkada Masifil langsung dijawab tadi Dari ICW menyatakan Orang yang sudah melakukan kejahatan Potensi untuk melakukan kejahatan yang sama itu bisa Lalu kenapa Anda mengatakan ini Tidak bisa dijudge selamanya Cara berpikir suhuton begitu Tapi saya meyakini Bahwa manusia itu Dia punya fitrah Punya gadis kehanifan Yang selalu sendiru kepada Tuhan Ketika dia melakukan kesalahan Dan dia sudah menjalani proses hukumnya Itu kita harapkan Dia jerah Yang kedua Pembentuk undang-undang itu Menginginkan Kalau mantan nabi 5 tahun diserah dulu Seperti kata permahbut Tapi sekarang ini keputusan MK tidak begitu Dan MK yang baru Keputusan MK yang baru ini Yaudah Oke sekarang Mau cara berpikir liberalis Atau progresif Memang kenyataannya seperti itu Jadi ya Saya hanya berharap Bahwa seluruh mantan nabi itu Semoga akan kembali ke jalan yang benar Dan bisa memberikan karma baktinya Kepada masyarakat Belum di jalan yang benar Tapi kan ini Mas Ifa cukup beresiko ya Kenapa sih tidak pilih yang rekam jejaknya Bersih-bersih saja Supaya tidak ada resiko seperti itu kan Itu persepsi publik ya Kalau menurut saya Karena kita menghargai Dia juga sebagai manusia biasa Yang hilaf dan sudah menjalani hukuman Yang maafkan Prof Fafut ini lagi-lagi Mas Ifa Balik-balik lagi menyinggung soal MK Yang membuka celah MK ini katanya alasannya Kalau misalnya hak untuk dipilih Dan tidak dipilih Kalau kita dicabut itu kan Sebetulnya domain pengadilan Gimana sih Prof kejelasannya Prof? Tidak juga Tidak domain pengadilan itu justru Menurut saya lebih tepat menjadi domain undang-undang Karena sebenarnya Semua undang-undang yang mengangkut jabatan publik Itu dilarang deh mantan pidana menjadi menteri Menjadi pegawai negeri Menjadi ketua BPK Anggota BPK Semua dilarang Kenapa? Itu domain undang-undang Apakah itu harus domain pengadilan? Kan gitu Menurut saya Itu justru tepat menjadi domain undang-undang Dan menurut saya Itu pilihan politik hukum Pembentuk undang-undang Tidak boleh dicampuri oleh MK Kecuali jelas-jelas melanggar Hak konstitusional Saya Saya menghargai misalnya pandangan Mas FIFA ini Kita harus ariflah Memberi maaf dan sebagainya Tidak susun Tidak susun Kan orang ingin baik Tetapi sebenarnya akan lebih arif lagi Kalau memberi kesempatan kepada orang ini Tidak pernah Lebih bijaksana kan sebenarnya Kalau bicara kebijaksana Tapi ini sudah terjadi Saya kira ke depan Ya perlu dibicarakan lagi ya Itu kan bisa nanti dibuat undang-undang Entah bagaimana caranya gitu Perlu dimasukkan lagi Saya kira Dibentuan itu Tidak boleh lah kalau Terutama terutama kalau teroris Narkoba dan koruptor Itu menurut saya Itu kejahatan yang luar biasa Luar biasa dalam arti pop Populer gitu ya Dan itu sangat membahayakan Kalau begini-begini Lalu diboleh memimpin negara Apa bedanya Orang tidak perlu berlaku Tidak perlu berlaku baik Nanti bisa Bahkan orang bisa merencanakan Saya korupsi dulu sekian Nanti dapat 600 miliar Saya dihukum sekian Nyugok Penegak hukumnya sekian Keluar saya bisa langsung calon Kalau ada pemikiran seperti itu Gawat sekali Prof ya Bisa di rencanakan Teoretis kan bisa begitu Tetapi saya ingin mengingatkan Tidak semua hak asasi itu Bisa dihubar Undang-undang dasar sendiri Mengatakan Pasal 28J ayat 2 itu Hak asasi itu bisa dibatasi Untuk misalnya Untuk kepentingan moral Etika tadi Tidak apa-apa Undang-undang menyatakan Demi moral, etika Dan rasa kepantasan Atau di negara-negara yang liberat Sekalipun menerapi dana Orang masuk aja ya Masuk ke suatu tempat Melanggar aturan imigrasi Itu sudah dijatat Tidak boleh Ini kok Sekarang korupator narkobat Tidak dibatasi Minimalnya dibatasilah Misalnya Delik-delik umum gitu ya Kriminal umum Boleh Dengan tetap Misalnya 5 tahun Nah yang seperti narkoba Itu kan sangat berbahaya Terorisme itu sangat berbahaya Korupsi lebih berbahaya Kenapa? Kalau itu tutup aja selamanya Kalau kita memang punya komitmen Untuk pemberantasan korupsi Dan itu dulu yang Yang kami diskusikan Waktu tahun 2009 Ngomong-ngomong soal komitmen Dengan adanya putusan MK ini Banyak juga pada akhirnya Prof yang mempertanyakan Soal komitmen MK Kritik seperti apa Yang bisa kita berikan ke MK Supaya putusan-putusannya ini Tidak pada akhirnya Membuka celah-celah seperti ini Jangan sampai ada Seperti kata Prof Mampu tadi Bisa membuat koruptor Justru sudah merencanakan Aksinya Dalam jangka waktu yang panjang Saya akan minta tanggapannya Dari Mas Ade Tapi kita harus tidak terlebih dahulu Termasuk nanti kita akan tarik kesimpulan Dari perbincangan hari ini Tetap berusaha Terima kasih Terima kasih